Nah, ini teman-teman, ini yang disebut dengan full otomatis, nah ini namanya grafupam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, hari ini kita inspeksi kogres pekerjaan overhaul pabrik. Nah, ini gearbox, subleng, dipakai untuk memasukkan slab wajah tebal. Kita dengar dari jauh, sayuk-sayuk, suara sistem pneumatik yang full otomatis, nanti kita lihat ya. Kita cek dulu, ini beberapa gearbox-nya, untuk roll-roll yang besar-besar. Jadi gearbox-nya ini dibagi beberapa segmen, satu motor penggerak, bisa 6 atau 10 roll, menggunakan gigi payung atau minion gear ya. Kita lihat dalamnya nih, modelnya seperti itu. Nah, ini masih belum selesai, masih banyak pekerjaan. Nah, ini untuk masuk pintu kores ini. Nah, ini ya teman-teman, ini yang disebut dengan full otomatis. Nah, ini namanya gerakupan. Nah, ini kalau diterapkan dalam unit PCP, sangat-sangat cocok. Inilah cikal bakal PCP dari sini. Nah, ini ya. Ini fungsi otomatis. Ini cepat dan nampaknya diatur oleh tekanan udaranya. Bekerja menggunakan pneumatik untuk menarik dan memopagris. Ini sama dengan loading atau granule di dalamnya. Kecepatannya bisa diatur. Nah, ini dia. Gearbox untuk loading table. Purnis. Ini belum selesai ini ya. Nah, ini kalau operasi diatasnya ini seleb baja yang lembara panas, yang merah. Gearbox. Nah, disini nih kontrol-kontrolnya pakai tanah lebih tinggi. Di putaran roll ini diatur oleh motor sesuai dengan kecepatannya. Dan tentunya dari apa namanya sistem elektroniknya. Masih banyak. Staffnya yang di sana itu beda. Enggak sama. Ano nih. Penion. Gear. Beda. Selanjutnya, pengecekan persiapan pemasangan kopling untuk pisau crop zero baja. Ini diameternya 600 mili. 1,5 meter lebih. Pemasangan pengguna tanpa luar. Kalau pakai kren, malah enggak sesuai nantinya. Wow. Besar sekali ya. Aslinya. Besar sekali. Nah, ini hasilnya setelah dipasang. Dibantu dengan api. Ini cukup mencang. Ini. Persiapan pemasangan crop share. Ini beratnya 10 ton lebih ya. Bahaya sekali. Ini akan jatuh. Ini akan kita dudukkan di tempatnya. Ini harus perlahan-lahan sekali. Dan harus hati-hati dengan perhitungan yang betul-betul matang. Nah, ini mau turun. Semua pekerja tetap hati-hati dan berpada. Nah, ini pemasangan crop zero. Jadi, fungsinya itu memotong plat baja. Tebalnya masih di atas 50 mili. Tapi dalam kondisi masih panas. Nah, ini akan kita turunkan. Ini namanya bom potong crop share. Ini dipakai untuk di finishing mil sebelum masuk ke finishing setelah keluar dari tabbing ya. Ini turun. Nah, ini lubang crop share ini harus masuk ke baut. Diturunkan secara pelan-pelan. Ya, operator kren itu harus betul-betul kelas satu gitu. Dan persertifikat. Kalau enggak, enggak bisa. Nah, tunggu. Nah, tunggu. Nah ini dia Nah Ini masuk Kurang mundur Ini sangat besar berkali Kren juga Kren yang khusus dan spesial Kren ini bisa bergerak Sangat-sangat lambat Ini lagi nerekam Yang itunya geser ini Ini kerennya Ya ujungnya udah mulai masuk Ini harus pas Dari sana enak tuh Dari sana tuh Kalau dokumentasi dari sana Iya Sini udah Nah itu juga Sekarang lebih 100 ml lagi Nah ini Sekarang lebih kanjol Yang kiri kanan Supaya gak lari Sekit lagi Kurang lebih 50 ml lagi Ya 20 ml Ini dia 20 ml lagi Yang kanan udah mepet Nah dia Mepet Sip Oke Selesai Bagus Alhamdulillah Hidup Alhamdulillah Amin Sukses Terima kasih